Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat supritani Dimanapun anda berada Kali ini kita akan Membuat tutorial yang Mudah-mudahan sangat bermanfaat Bagi yang memiliki Asam lambung Atau sakit asam lambung atau mah dan sebagainya Yang berkaitan dengan pencernaan Kali ini saya akan memberikan Sebuah tips atau ramuan Mungkin agak aneh Yaitu kopi Kenapa saya berkopi Pertama guru saya suka dengan kopi Yang kedua Setelah saya baca beberapa artikel Kemudian juga Melihat di beberapa youtube Mengenai kopi ini Ternyata kopi ini manfaatnya luar biasa Padahal katanya orang yang punya sakit mah Atau asam lambung Katanya gak boleh minum kopi Tapi ternyata kopi ini bisa Melancarkan pencernaan Nah dan ini Sudah saya praktekan Pada saya sendiri Luar biasa manfaatnya Bukan hanya Mengobati asam lambung saya Tapi juga memberikan semangat Karena ternyata Kabarnya Dari beberapa artikel Dan penjelasan dari beberapa dokter Oleh youtube ya Di youtube maksudnya Oleh dokter gitu Ternyata Kopi ini bisa melancarkan Peredaran darah juga Dia memacu jantung Untuk memumpah darah kita Sehingga Insyaallah itu akan Melancarkan Peredaran darah Namun bagi yang memiliki Apa namanya Riwayat Darah tinggi itu perlu dosisnya saja Yang barangkali Di Ini ya Diatur Karena kalau terlalu banyak Nanti juga berat ya Itu takutnya Namun bukan berarti Orang yang memiliki Tendisi darah tinggi Tidak boleh minum kopi Justru Bisa mengobati Bahkan mengontrol Tekanan darah Karena dia akan Mengumpah darah itu Atau melatih jantung kita itu Menjadi lebih kuat Sehingga Akan membersihkan Plak-plak yang ada Di dalam darah itu Katanya seperti itu Terlepas daripada Keterangan-keterangan Dari Para ahli Itu saya Membuktikan sendiri Di Keseharian saya Dengan menggunakan kopi Namun karena ini Untuk mengobati Asam lambung Jadi saya tidak Hanya dengan menggunakan Kopi saja ya Tapi ini ada beberapa Campuran Nah Ini Saya sudah memiliki Apa namanya ini Kunyit Kemudian ini Temulawak Kemudian jahe Dan biasanya Saya gunakan ini Itu rempah Yang digunakan Untuk Masak Soto Atau sop ya Untuk masak sop Maksudnya Untuk sop yang itu ada Ada mericanya Ada Kayu manisnya Ada cengkehnya Ada beberapa yang ada Di dalam itu Masak sop itu Biasanya saya Rebus kalian Dengan Dengan ketiga bahan ini Nah Satu lagi Ini gula Aren ya Kita usahakan Jadi gula aren yang asli Nah Untuk Dosisnya Dosisnya saya Tidak bisa menentukan Seberapa ini Karena saya Kalau bikin Asal bikin saja Yang penting Bahan-bahannya ini Ini ada Kalau misalnya Adanya cuma jahe Sama kunyit Ya tidak apa-apa Tidak ada temulawak Atau mungkin hanya temulawak Sama kunyit saja Atau mungkin hanya Jahe saja Tidak apa-apa Karena rempah ini Salah satunya Adalah juga Untuk menetralkan Asam menurut saya Itu Asam lambungnya Bisa ini lebih Atau melapisi lambung kita Sehingga kopinya ini Berfungsi untuk Melancarkan Pencernaan Nah Untuk Mengatasi Lambungnya sendiri Itu dari rempah-rempahnya ini Dan ini rempah-rempahnya Sangat aman Oke Langkah yang pertama adalah Kita parut dulu ya Nah kita parut Ini tadi Temulawaknya Kemudian jahenya Ya boleh jahe dulu Punya dulu Tidak masalah Yang penting kita parut semuanya Selanjutnya kita takar airnya Kalau saya Biasanya ini Untuk Dosisat itu 5 gelas Kenapa 5 gelas Karena Sebagian nanti Juga kita kasih ke Anak-anak Setelah kita kasih Madu Atau gula Aren juga boleh Tapi paling bagus Kasih madu Misalnya setengah gelas Untuk anak Jadi Setengah gelas Niduk Nah Nah ini nanti Caranya Kita Bikin dulu Kita simpan Bisa kita Kita simpan Ke kulkas Nanti Untuk bikin Setiap kali Bikin kopi Bisa Kita bikin Oke sekarang Kita panaskan Dulu ya guys Nah ini Sudah mendidih Mendidih ya guys Ini Ini saya tambahkan Daun Serai Ini tadi Nah jadi serainya Sudah direbus Gini Tinggal kita masukkan Yang Yang kita parut Tadi itu Kita masukkan Semua Sebentar aja Nah Boleh Boleh langsung Diangkat Boleh Sikit aja Mendidih Tidak apa-apa Nah kalau sudah Kamu didih Kita Matikan aja Kita matikan Nah kita matikan Kemudian Kita biarkan dulu Supaya sari-sarinya itu Keluar Biarkan disitu dulu Nanti setelah Dingin baru Disaring Selanjutnya Kita saring Selanjutnya Kita Takar Satu gelas Untuk Dibikin Kopinya Guys Kalau untuk Dikasikan Anak Ini aja Langsung tinggal Nampakan madu Nah ini nanti Sisanya Ini kita simpan Apakah kita taruh Di potol Atau dimana Kita taruh Di kulkas Jadi besok Ketika kita mau Bikin Atau nanti Mau bikin lagi Itu tinggal Bikin aja Satu gelas lagi Gitu Campurkan kopi Yuk kita Bikin kopinya Maaf agak Gelap nih guys Karena ini bikinnya Udah malam Berbuka puasa Bikin kopi Kita panaskan Sampai Menggelega Nah kalau sudah Menggelega Nanti baru kita Masukkan kopinya Nah sementara Kita bikin Gulanya Di Gelasnya tadi Kita taruh Gulanya Nanti baru Dituangkan Kesini Oke Nah setelah Mulai menggelega Kita masukkan Kopinya Kita aduk Aduk Kita aduk Sampai Kopinya Benar-benar Matang Nah kopinya Harus Dibis Kayak begini Jangan Cuman disiram Pakai air Air panas Nah kalau sudah Menggelega Sudah mau Cember Bibi Baru kita Matikan Cerit Nah saatnya kita Tuangkan ke gelas Nah saatnya kita Tuang nih guys Nah Kita aduk Aduk Ini ya Kita aduk Aduk Sampai gulanya Tadi Hancur Nah ini Ramuan Obat sakit mah Dari kopi Unik ya guys Kalau di dokter ini Katanya gak boleh Minum kopi Kalau lagi kambuh Malah sakit mah Tapi insyaallah Ini adalah obat Yang Semoga bermanfaat Mari kita Seruput Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.